Berkenaan dengan dalil aduan pengadu bahwa teradu memaksa melakukan hubungan badan. Berkenaan dengan dalil aduan pengadu bahwa teradu memaksa melakukan hubungan badan, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa pada tanggal 2 sampai dengan 7 Oktober 2023 dilaksanakan kegiatan BIMTEK PPLN di Den Haag. Pada kegiatan tersebut teradu hadir pada tanggal 3 Oktober 2023 dan menginap di Hotel Van der Valk Amsterdam, Belanda. Bahwa dalam sidang pemeriksaan pengadu mengaku pada malam hari tanggal 3 Oktober 2023 pengadu dihubungi teradu untuk datang ke kamar hotelnya. Pengadu kemudian datang ke kamar hotel teradu dan berbincang-bincang di ruang tamu kamar teradu. Dalam perbincangan tersebut teradu merayu dan membunjuk pengadu untuk melakukan hubungan badan. Pada awalnya pengadu terus menolak namun teradu terus memaksa. Saya ulangi, namun teradu tetap memaksa pengadu untuk melakukan hubungan badan. Pada akhirnya hubungan badan itu terjadi. Dalam sidang pemeriksaan pengadu menyatakan setelah kejadian tersebut, seminggu kemudian pengadu mengalami gangguan kesehatan fisik. Pada tanggal 18 Oktober 2023 pengadu melakukan pemeriksaan ke dokter umum atas gejala yang dialami hasil konsultasi dengan dokter menganjurkan agar dilakukan pemeriksaan lanjutan bersama antara pengadu dan teradu. Pada tanggal 31 Oktober 2023 pengadu menghubungi teradu melalui pesan WhatsApp agar teradu juga melakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dianjurkan oleh dokter. Kemudian teradu menjawab, iya siap sayang. Selanjutnya, teradu mengirimkan hasil pemeriksaan kesehatan teradu yang dilakukan di Indonesia disertai dengan caption, Semoga kita sehat selalu. Vide bukti P15C Dalam sidang pemeriksaan, teradu mengakui bahwa kata kita yang dimaksud dalam chat WhatsApp tersebut adalah teradu dan pengadu. Berdasarkan urain fakta-fakta tersebut, DKPP menilai telah terjadi hubungan badan antara teradu dengan pengadu pada tanggal 3 Oktober 2023 sesuai dengan bukti P15A, P15B, P15C, P16, P20, dan P21. Berkenaan dalil aduan pengadu bahwa teradu menyusun dan menandatangi surat pernyataan tertanggal. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, Kompas TV menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Ikuti semuanya dan pastikan diri Anda lebih berkualitas bersama Kompas TV.